Pagi-pagi mau sarapan tapi gak pengen effort yang berlebihan, yaudahlah kita back to basic aja ke comfort food kita semuanya yakni sarapan pake soto. Kalau orang-orang yang ada di sini datang itu kan harapannya menikmati soto yang ya soto tapi ternyata ada lentoknya itu ya. Nah itu memaruhi rasa gak sih bu kalau di ini? Iya tambah guri tambah segar ya mas. Tapi tambah lauknya itu sate, gurengan, tentu saja itu mas. So ya sekarang sudah ada soto yang lebih dikenal sebagai soto kuburan gitu ya karena lokasinya memang persis banget di depan kuburan di pinggir jalan di daerah Sagan. Dan yang membedakan dari soto-soto yang lain adalah kalau soto itu kan biasanya ya cuman kuah kaldu terus dikasih ayam ataupun sapi gitu. Nah kalau di sini di soto kuburan ini, aku nyebutnya soto kuburan aja lah ya. Ini ada beberapa kondimiannya kayak lentok kemudian juga ada tempe bacem. Nah ini yang kemudian bikin aftertaste-nya tuh jadi agak-agak manis gitu. Unlike other soto yang memang aftertaste-nya lebih kegurih kemudian juga segar gitu ya. Ini ada hint manisnya dikit-dikit karena memang ada tempe bacemnya di situ ya. So kita coba dulu plain tanpa tambahan apapun. Gak usah pakai kecap, gak usah pakai sambal, gak usah pakai jeruk nipis juga. Untuk menikmati originalnya tuh seperti apa sih perasa dari soto kuburan ini ya. Oke, kalau di sini memang yang harus dicoba itu karena tadi aku bilang di awal ada tempe bacemnya gitu ya, ada lentoknya juga. Jadi suapannya itu harus mencakup itu untuk cobaan atau untuk suapan pertama dulu. Jadi selain rasa, kalau dari segi tekstur gitu ya, lentoknya ini tuh memberikan satu tambahan tekstur yang beda dari soto yang biasanya. Kalau soto biasanya kita cuma ada hint ayam, daging, kemudian ada kuah dan juga itu kasih tekstur ya yaudah gitu doang gitu ya. Tapi karena ini ada lentoknya, jadi agak ada teksturnya gitu ketika kita makan. Nah, sekarang kita coba untuk kuahnya dulu ya. Karena kuahnya memang kayak yang aku bilang tadi agak ada sedikit hint manisnya karena dari tempe bacemnya. Tetap segar. Dan ya memang rasa beda aja sih gitu ya. Oke, sekarang kita campur sama beberapa tambahan kayak kecap, sambal, dan juga jeruk nipis. Buat yang suka plain-plain aja atau yang datar-datar aja sebenarnya nggak usah dikasih apa-apa juga udah enak sih. Ini satu tips ngomong-ngomong intermezzo. Kalau misalnya mau jeruk nipis, dikasih ke soto daripada gini doang, airnya nggak turun langsung. Kasih aja nih ke sendok, jadi dia biar ngalir di situ. Oke. Sekarang kita coba yang udah dikasih kecap, jeruk nipis, dan juga sambal. Memang karena daya tariknya dilentuk ya, jadi dari tadi tuh nggak bisa banget untuk berpaling dari lentuknya ketika disuap. Terus habis itu juga ada potongan-potongan tempe bacem yang sebenarnya juga nggak gede-gede banget sih. Pas gitu. Jadi ketika kita nyuap, lentuknya di mulut juga pas. Kemudian tempe bacem yang potongannya juga pas. Kemudian juga ada potongan atau suwiran-suwiran ayam yang memang juga pas. Nah, alternatif kalau misalnya lagi menikmati soto gitu ya pagi-pagi, pengen sarapan, nggak ribet. Nah, soto ini bisa dikasih kondimian macam-macam. Ada sate-satean gitu ya. Ini ada sate ati, ampela. Ini kalau ditambah ke soto juga enak banget. Ngasih rasa yang baru lagi. Terus habis itu yang juga jadi one of my favorites gitu ya. Ini adalah sate usus. Gitu deh. Jadi ketika ngomongin soto gitu ya. Lagi-lagi ada dibayangin kita kan cuma kuah, kaldu, ayam ataupun daging. Kemudian ditambah sama ayam dan juga daging. Ada beberapa tambahan seperti kubis dan lain-lainnya gitu ya. Tapi kalau ini jelas beda karena ada lentoknya, ada tempe bacemnya yang membuat rasanya itu jadi beda sama soto yang lain. So, that's it. Pak, nama rembang itu sebenarnya diambil dari apa sih, Pak? Apakah memang soto ini asalnya dari rembang? Atau ada arti khusus dari rembang ini sendiri, Pak? Di rembang itu kan bukan berarti dari kota rembang. Rembang itu dari sarem sama berambang. Dari boso, Jowo. Sarem itu arti negarem, berambang, bawang. Kenapa kalau kita pakai rembang itu pertama kita bikin soto itu bumbunya sederhana banget. Tidak punya ciri khusus. Jadi kita beli bumbu di pasar-pasar itu kita bikin, nekat kita bikin soto, kita jual. Akhirnya kita bikin kok bumbunya sederhana banget yaudah kita bikin aja serembang. Karena orang Jawa kan dulu kalau bikin bumbu itu cuma, udah ada jawa yaudah, bawang-bambang gitu. Ya, itu cuma itu makanya kita bikin rembang dan juga unik kayaknya, Pak. Jarang. Oke. Kalau dari segi rasa sendiri berarti garam sama bawang merah itu ada pengaruh ke rasanya nggak, Pak? Kalau untuk itunya dominanya ada di rempah-rempahnya. Justru rempah-rempahnya ya? Berarti ada sekitar 20 macem bumbu rempah-rempah yang kita pakai. Oke. Alright, saatnya mencoba soto yang emang kayaknya jadi favoritnya semua anak-anak Universitas Negeri Yogyakarta. Karena emang kayaknya semua anak-anak WNG makannya di sini kali ya. Tapi sebelum nyobain sotonya, aku mau kasih review gorengan nih ya. Ini yang dulu banget ketika aku awal-awal pernah main ke sini dan juga awal-awal ketika aku makan di sini ini jadi rebutan banget gitu. Dan yang paling enak adalah ketika pas makan gorengan itu didampingin sama sambelnya. Karena sambelnya itu kayak berasa beda aja gitu. Caranya dituang ke sini. Lalu kita suwir dan kita cobain kita cocol. Rasanya masih sama sih. Oke. Sekarang kita masuk ke sotonya. Tampilan awalnya ketika pas lagi disajikan. Yang paling mencolok nih. Bawang merah gorengnya atau berambang gorengnya ini. Ya emang jadi topping banget sih. Selain daripada ayam atau daging ayam yang memang dari tadi tuh. Kalau dilihat banyak banget gitu daging ayamnya ya. Nah karena tadi pas ngobrol-ngobrol juga dijelaskan bahwa si soto ini tuh. Pakai berbagai macam rempah. Jadi ekspektasi ketika kalian nyobain. Selain daripada gurih karena emang udah ada bawang merah gorengnya. Yaitu ada sensasi agak-agak anget khas rempah-rempahnya. Nah kalau kita nyobain sesuatu yang berkuah. Kita coba dulu yang plain tanpa dikasih dan dicampur apapun ya. Kalau untuk suapan soto rempah ini pertama memang harus ada ayamnya. Kemudian juga harus ada bawang gorengnya. Karena ya memang serem rempah. Nggak liat garam dan juga bawang merah. Jadi memang karena tekstur si bawang merahnya yang memang kasih sesuatu yang beda. Kasih gurih juga. Agak-agak manis juga. Jadi memang si soto rempah ini beda sih sama soto-soto yang mungkin aja pernah kalian cobain. Sekarang kita coba yang sudah dikasih macem-macem. Karena tadi pas ngobrol-ngobrol juga ternyata sambelnya ini tuh beda banget dari yang lain. Bahkan ada nih anak-anak mahasiswa yang dulunya pernah kuliah di sini. Kemudian mereka suka banget sama sambelnya. Sekarang udah lulus, sudah segala macem. Sudah kembali ke kampung halamannya masing-masing. Masih gitu ya dimintain untuk ngirimin sambel. Si sambel primadunanya ini. Ada sambel dan juga ada kecap. Sebenarnya kalau ini masalah selera sih. Kalau kalian suka pedas ya tambahin aja. Cuman emang biasanya kan kalau sambel soto itu nggak yang terlalu pedas banget. Nah kalau yang di sini memang kalau untuk yang nggak begitu suka pedas. Aku rekomendasiin jangan terlalu banyak. Warnanya dong bisa dilihat tuh. Langsung merah ketika dikasih sambel. Oke kita coba. Kayak yang tadi aku bilang karena ada sensasi anget. Terus dicampur sama anget dari lempah-lempahnya. Terus dicampur sama sambel ini. Jadi kesimpulannya ya memang soto rembang ini not your ordinary soto gitu. Yang biasanya soto mah ya cuman gurih aja. Tapi karena pelengkapnya ada sambel yang sangat luar biasa ini. Jadi ngasih flavor sama ngasih taste yang beda. Dibanding sama soto-soto yang lain. So, yup that's it dari Soto Rembang. Mas Rudy Soto Jayadi ini kan ada dua nih yang apa ya bisa dibilang favorit gitu ya. Ada soto ayam Surabaya sama soto betawi. Nah bedanya sama soto betawi dan soto Surabaya di tempat-tempat lainnya apa sih kalau di soto Jayadi? Ya kalau di sini mungkin yang betawi ada bumbu khusus ya. Bumbu khusus ya rempahnya juga lebih terasa. Beda dari soto-soto betawi yang lain. Kalau untuk Surabaya kita hampir sama sih kayak soto jahat timur ada koyanya itu juga. Tapi memang kalau dari segi rasa memang ada sesuatu yang tidak boleh di spill berarti ya. Betul. Karena itu rahasia. And last but not least kita punya dua macam soto yang totally different gitu ya sama yang tadi udah aku coba. Ini ada soto betawi. Ini soto betawinya campur ya. Jadi di dalamnya sini tuh ada beberapa topping kayak paru, kemudian juga ada daging, ada juga babak. Kemudian yang di sebelah sini sudah ada soto surabaya atau soto ayam Surabaya. Dimana soto surabaya itu khas banget sama yang namanya koya. Buat yang belum tahu koya itu apa, jadi simply koya itu sebenarnya rumput kudang, dihaluskan, dikasih bawang putih gitu, dicampur gitu. Dan akhirnya jadilah koya. Dia ini kalau soto-soto Surabaya memang identiknya sama koyanya itu sendiri yang menambah cita rasa tersendirinya. Nah, surprisingly yang bikin agak surprise gitu ya, soto campur betawinya ini tuh ternyata disediakan penyajian ya, disediakan semacam, apa ya kalau bisa dibilang sih ada kompor kecil kali ya. Supaya kalaupun kita makannya agak entar-entaran tuh masih tetap hangat dan juga masih tetap seger gitu. Sekarang kita coba dulu soto surabayanya, karena ini sudah ada jaminan gitu ya, nanti bakal masih tetap seger dan juga masih tetap hangat ketika dicoba. Dan kayak yang aku tadi bilang, soto surabaya itu kan pasti dilengkapi sama koya. Nah, kita coba dulu koyanya, kan? Karena apalah arti soto surabaya tanpa koya? Hampir sama sih sebenernya kayak koya pada umumnya, karena dibuatnya dari kerupuk udang, jadi rasa-rasa udangnya tuh masih berasa banget. Dan gurih-gurihnya juga enak lah. Sekarang kita coba koyanya pakai kuah. Jadi rasa sotonya tuh kayak langsung, wah gitu. Gak hanya gurih yang dapat dari kaldunya aja, tapi memang gurih dari koyanya itu tuh nambah rasa gitu. So, flavor wise, ini beda sih sama soto-soto pada umumnya. Walaupun memang dari segi penampakan, dari segi penyajian gitu ya, yang membedakan mungkin hanya penyajian telur dan juga koya. Tapi ternyata flavor wise, karena jelas-jelas ada tambahan koya, so ini kayak nambah sesuatu yang baru aja. Utamanya buat yang suka banget sama soto-soto Jawa Timuran, ini recommended sih. Nah, sekarang kita move ke soto betawi. Ini sebenernya aku, ya not too familiar gitu ya, karena soto betawi tuh kan ada campuran santannya, kemudian juga ada, tadi ngobrol-ngobrol sih ada campuran susunya juga ya. Buat yang emang tidak familiar sama rasanya, karena mungkin ngerasanya ya soto tuh kuahnya bening, kemudian juga gurih aja gitu. Tapi soto betawi ini bisa jadi satu referensi yang baru ya. Nah, karena disini tuh toppingnya banyak banget. Ada paru, which is I love paru. Kemudian ada juga babat. Ini, aku tunjukin deh. Ini ada babat, kemudian ada paru, dan juga ada perdagingan juga sih. Nah, tapi dagingnya ngumpet ya. Nah, ini dia. Tapi hati-hati buat yang kolesterol ya. Kalau emang nggak mau yang terlalu heboh gitu, coba varian-varian kayak yaudahlah suatu daging aja atau suatu babat aja misalnya. Nah, di suatu jayadi ini bisa kok untuk request. Tapi kalau kamu anaknya suka tantangan kayak aku gitu ya, kita coba aja tiga-tiganya. Oke. Dalam satu suapan, kita kasih semua toppingnya dan kita rasain ya. Jadi di mulut langsung dar, 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 dar. Tiba-tiba paru rasanya keluar. Daging rasanya keluar, babat rasanya keluar. Dan bener sih, soto betawi ini memang beda ya. Mungkin juga buat yang nggak familiar, atau mungkin yang lebih suka sama soto kuah yang bening gitu ya. Mungkin agak kurang begitu ya suka sama yang namanya soto betawi. Cuman kalau buat aku pribadi, karena aku suka soto, semua jadi soto. Dan ini walaupun tidak terlalu familiar, tapi saya tak bisa nikmati kok. Rasa santan, kemudian juga rasa susunya juga nggak yang terlalu strong. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita makan sesuatu yang bersantan, kemudian mungkin ditambah susu lagi, which is lemak ketemu lemak lagi. Akhirnya kita jadi bikin enak gitu ya. Tapi ternyata ini nggak sih. Dan ini ya, ini tuh gila sih. Jadi, topping-toping yang aku sebut tadi ada daging, ada babat, kemudian ada paru. Itu tuh banyak banget. All of this recommended. Terutama untuk yang soto Surabayanya, apalagi yang buat Jawa Timuran suka banget. Dan kalau ini, yang soto betawi, recommended juga. Karena tadi aku bilang, santan sama susunya nggak begitu strong, nggak bikin enak. Dan toppingnya tumpah-tumpah banget nih. Saya beli coy. Oke, so, yup, that's it. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax